Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sertanan Aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari Gereja GKC Conong Catur Pagi ini hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Kita akan mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi tuntunan langkah hidup kita Baik Bapak Ibu Saudara Sertanan Aku sebelum kita mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Tuhan kami sang pencipta dan pemelihara kehidupan kami Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemberian hari baru Serta penyertaanmu dikala saat kami beristirahat kemarin malam Hingga pagi ini kami terbangun dalam keadaan sehat dan sukacita Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan Kami hendak mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami memohon ya Tuhan melalui roh kudusmu Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami Supaya kami bisa memahami dan serta melakukan dalam segenap kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara dan serta anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Judul tema pagi ini adalah Hidup dalam pengharapan Dan bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Kitab Roma 8 ayat 24 sampai dengan 26 Bacaan tersebut akan dibacakan oleh salah satu jemaat praremaja dari GKJ Condong Jatul Yaitu Mas Sandi Silahkan Mas Sandi Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 24 sampai 26 yang demikian Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Demikian firman Tuhan Terima kasih banyak ya Mas Sandi sudah membantu memacakan firman Tuhan Baik Bapak, Ibu, Saudara, Sertanan aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Orang bisa hidup meski tidak makan berhari-hari Tetapi dia tidak bisa hidup tanpa pengharapan Kata mutiara ini sering disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab Zaman dahulu banyak orang kalangan bawah membeli kupon undian berhadiah Semacam ISDSB atau Porkas Dan berharap bahwa mereka akan menang dan menjadi kaya Itu adalah pengharapan palsu dan semu Yang dalam kenyataan sering dipercayai banyak orang Karena dibungkus dengan janji-janji manis yang membuat orang terbuai Pengharapan sejatilah yang mendorong Paulus di tengah situasi yang sulit dan membayakan Paulus mempunyai daya tahan yang luar biasa di tengah tantangan Dan cobaannya datang bertubi-tubi dalam pelayanannya Rahasianya adalah karena ia berpegang teguh pada suatu pengharapannya Yaitu bangkit bersama Tuhan dan tinggal dalam kerajaannya Harapan inilah yang membuat nyataat, setia Dan selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya Serta selalu mampu melihat jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya Dan sumber kekuatan untuk berharap itu adalah Tuhan sendiri Paulus hidup dalam pengharapan yang benar Hadiah terbaik untuk diberikan kepada orang lain adalah harapan Benarkah demikian? Ya, karena harapan adalah sebuah kekuatan untuk bertahan Jika kita memiliki harapan dalam hidup Maka kita akan mampu bertahan dalam mengatasi segala pergemulan hidup Karena mempunyai harapan, maka kita akan terus berupaya meraih apa yang menjadi harapan kita Sudahkah kita hidup dalam pengharapan? Dan terus berupaya untuk meraih pengharapan kita itu? Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, serta anakku Pernungan pagi ini Dan sebelum kita mengakhiri pernungan pagi ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang kami terima pagi ini Dimana Engkau telah mengajarkan kami Tolong ya Tuhan, mampukan kami supaya kami hidup dalam pengharapan Agar kami bisa menghadapi pergumulan hidup kami Sebab hidup dalam pengharapan yang sejati adalah hidup pengharapan bersama Tuhan Biarlah roh kudusmu menuntun kami ya Tuhan Untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya dengan sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih